. Manuel Perez Caskalana mengaku kagum dengan supporter Persib Bandung. Menurut asisten pelatih asing Persib itu, dukungan dari para Boboto sangat menakjubkan. Dia mengaku takjub dengan dukungan dari Boboto. Itu terutama saat Persib Bandung menjalani lagakandang melawan Baritopu terapakan lalu. Pria kelahiran Barcelona, 21 Mei 1983 ini ditunjuk menjadi asisten pelatih Persib sejak 7 September 2022. Artinya, sudah sepekan lebih Manuel Perez mendampingi tim Persib. Sebelum bergabung dengan Persib, Manuel mengaku sudah mendengar informasi tentang Persib. Dia melihat Persib sebagai salah satu klub besar di Indonesia. Dukungan besar supporter terhadap tim, kata Manuel, memang bukan yang pertama kali. Dia pernah merasakan pengalaman tersebut ketika membela klub di Liga India, ATK Mohonbagan. Persib Bandung kembali menggelar latihan hari Selasa kemarin. Sebelumnya penggawa Maung Bandung diberi waktu berlibur tiga hari seusai menang lawan Baritopu terang. Dalam latihan kali ini, pelatih Persib Bandung Luis Mia langsung memberikan porsi latihan bertensi tinggi. Menurutnya, seusai diliburkan tiga hari, kebugaran Nick Kuipers dan kawan-kawan harus tetap terjaga. Apalagi, jarak menuju pertandingan selanjutnya menghadapi Persija Jakarta masih cukup panjang, yakni 2 Oktober mendatang. Tak hanya di tempat fisik, Luis Mia juga mengatakan akan selalu memberikan variasi dalam setiap sesi latihan agar tetap membuat para pemain bersemangat. Dalam sesi latihan kali ini, Luis Mia langsung memberikan menu cukup berat. Ahmad Jufrianto dan kawan-kawan diberi menu latihan sentuhan bola dipadukan dengan ketahanan fisik. Fitrul Dwi Rustapa dan kawan-kawan ditempa latihan reaksi dan antisipasi bola jarak dekat. Small side game dan finishing tat menjadi menu terakhir yang diberikan Mia dalam sesi latihan hari ini. Rahmat Irianto, Mark Klopp dan Riki Kambuaya bergabung dengan tim nasional Indonesia. Sementara itu, Beckham Putra Nugraha harus beristirahat karena mengalami sedikit masalah pada kesehatannya dan Erwin Ramdhani yang masih mengalami cedera bahu.